Pertarungan Anispa Suedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Prano menjadi perhatian dunia internasional. Pembelian Presiden RI mulai disorot beberapa pemberitaan media asing. Bahkan sejumlah media asing itu menyertakan hasil survei elektabilitas ketiga bakal calon presiden. Diplomat memuat survei lembaga lokal disebutkan bagaimana Prabowo mulai mendapatkan dukungan suara meninggalkan kedua sosok lain. Media itu juga menunjukkan bagaimana Prabowo mendapat dukungan 36,8 persen responden. Sementara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Prano di belakangnya dengan 35,7 persen. Dan mantan Gubernur Jakarta, Anispa Suedan di posisi akhir 21,5 persen. Survei indikator bukan satu-satunya yang dibuat. The Diplomat juga memasukkan survei lain dari Lembaga Lingkaran Survei Indonesia atau LSI. Lalu, media Hong Kong, South China Morning Post atau FCMP juga menyoroti Pilpres 2024. Namun, lebih ke arah dukungan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi. Media itu memasukkan komentar Putri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPR Puan Maharani. Sebenarnya, ini bukan pertama pemilu di Indonesia disorot. Dalam artikel berjudul, In Jakarta, Political Kingmaker Start Now. Misalnya, Forajan Polisi sumpah menyoroti persoalan para capres dan siapa yang unggul. Dilaporkan masih terlalu dini untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi pada pemilu 2024. Tetapi pola yang sama dengan Pilpres sebelumnya kemungkinan akan tetap terjadi. Prabowo sendiri dimuat sebagai lawan kuat ganjar. Ia disebut melambangkan generasi politik Indonesia yang lebih tua. Dia adalah mantan letnal jenderal dan mantan menantu Soeharto dan pernah dianggap sebagai pewaris diktator. Tulis media itu seraya menyinggung pendukung Indonesia di timur-timur dan aktivitas pro-demokrasi Indonesia selama dia di militer. Anis sendiri dikaitkan dengan hubungan kegerakan Islam radikal di Indonesia. Ini tulis analisisnya menimbulkan kekhawatiran di kalangan minoritas. Terima kasih telah menonton!